Panen sayuran di kebun belakang rumah Hai semua, Assalamualaikum Nah ini aku mau panen sayuran di kebun belakang rumah Yang sudah nonton video aku sebelumnya Pastinya sudah tahu sayuran apa aja yang ada di kebunku ini Ada bermacam-macam, ada sayur terong Terus ada sayur ketela pohon Ada keniki Dan ada banyak macam lainnya ya Nah kebetulan ini terongnya sudah mulai besar-besar Ini mau aku panen Nanti mau aku bagikan ke teman-teman aku Semoga terongnya muda-muda dan manis ya Seperti aku Oke ini tanaman cabai aku Tadi malam hujan Nah ini banyak yang rontok ya sayang sekali Ini sebenarnya buahnya banyak banget Tapi ini rontok gitu ya Oke ini aku mulai memanen terongnya Nah ini nanti aku mau pilih-pilih Yang memang sudah siap untuk dipanen ya Karena ini ada juga yang masih kecil-kecil gitu Nah seperti ini kebunku Oke mulai deh Ini aku ambil terongnya ya Nah tadi aku lupa mengambil wadah Untuk sayurannya ini aku kembali ke rumah dan mengambil wadah untuk sayuran-sayuran yang sudah aku petik ya Ini jalannya itu agak banyak gitu ya Karena tadi malam hujan jadi tanahnya jadi basah gitu Nah ini sandal aku sudah tebal kena tanah berat banget Nah ini aku ngambilin daun kenikir Oke ini kenikirnya hijau-hijau Wah ini seger banget kalau nanti kita rebus dan kita sambelkan gitu ya Selain direbus kenikir itu bisa untuk langsung dilalap gitu ya bunda Jadi masih seger gini Terus dicuci bersih dan buat lalapan langsung gitu enak loh Mungkin bunda-bunda ada yang suka lalapan kenikir Kalau aku suka banget ya bunda Karena itu juga banyak manfaatnya ya Oke lanjut kita ambil kenikir yang masih muda-muda Hari ini cuacanya sangat panas banget ya bunda Mungkin di daerah bunda cuacanya gimana Nah disini panas banget dan pengap gitu ya Nah ini masih lanjut aja Aku ambil-ambil daun kenikir yang masih muda Karena ini banyak banget Apa ya namanya Kenikir liar ya ini Sebenarnya ini tidak ditanam ya Tapi ini tumbuh liar gitu Nah ini seger-seger muda-muda gitu Jadi aku kering aja pengen nanti aku rebus Aku kasih sambel gitu Enak banget ya bunda Nah ini aku hajar semuanya Biar besok dia bisa tumbuh lagi Lebih banyak lagi Oke ini terongnya mau aku wadahkan ya Karena sudah banyak banget Ini aku taruh di wadahnya ini Yang aku ambil tadi dari rumah Oke Nah ini aku lihat-lihat Ternyata ada cabai yang merah-merah ya Ini aku ambilin aja Ya kan sayang kan Ini cabai lagi mahal-mahalnya ya bunda Karena mau puasa itu Semua bahan pokok mahal cabai Terus beras apalah bumbu-bumbu juga mahal Nah kebetulan di belakang rumah ini cabainya Ada yang merah-merah Aku ambilin aja Jangan fokus dengan kaki aku yang ceker ya Ini karena tadi sandalnya Itu banyak tanahnya dan berat banget Jadi aku lepas aja Dan ini aku kakinya ceker men gini ya Oke kita cari-cari lagi mana ya Ada yang merah lagi enggak ya Nah ini ada yang merah Jangan fokus dengan kaki aku yang ceker lagi ya Ini kenapa aku syuting ini ya Aku kamera ini kakiku Oke kita ambil lagi ya cabainya Lanjut aku ini panen Terong poka atau terong pipit Nah seperti ini ya Maaf ini tanganku kotor Karena tadi aku jatuh kepleset Dari kebun tadi ya Karena ini jalannya licin banget Nah kayak gini kakinya ya Allah Terus tangannya ini abis jatuh Terpleset Nah ini kotor banget Oke nanti kita mandi Kita bersih-bersih ya Udah ini panenannya kita tata rapi Terus nanti kita bawa pulang semuanya ya Nah ini ternyata terongnya juga masih ada Di bagian barat tadi yang aku panen Dan ini tempatnya sudah munjung Sudah kayak gak muat Mau jatuh-jatuh semuanya Yaudahlah terpaksa Ini aku tata sebisa mungkin Nah ini hasil panen dari kebun belakang tadi ya Ini ada kernikir Terus ini ada terong poka atau terong pipit Terus juga ada sedikit cabai Nanti kita sambal Jadi gak perlu beli cabai Terus ada pete Terus ini ada banyak banget terong Terong umu Ini nanti sebagian mau aku bagikan ke teman-teman ya Karena ini banyak banget Ini banyak banget Ini mungkin ada 5 kilo mungkin ya Oke ini hasil Berkebun tadi ya Oke terima kasih semuanya Telah menonton videonya dari awal sampai akhir ya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih